Dan hari ini kita akan membahas sebuah drone kembali yang harganya masih di bawah 500an Yaitu ada sebuah drone S160 Kayak gimana ya, kita langsung ke dronenya dulu, kita buka dulu Oke, kayak gini dronenya ya Oke, sekarang kita lihat dulu, dan ini dia dronenya, drone S160 Terima kasih telah menonton! Kalau kita lihat sih sekilas keren ya, model dronenya keren walaupun drone ini murah, tapi nggak murahan banget ya Karena desainnya dia desain 100% desain baru, dan juga modelnya juga udah keren banget Tapi sebelum ke detail drone, kita sekarang lihat dulu, remote-nya juga keren banget ya Remote-nya juga ini 100% desain baru ya Kita lihat disini untuk remote-nya, tuh, desainnya desain baru ya Untuk remote desain baru 100% ya Oke, ada kakinya disini Lalu di atas sini ya, ada tempat android-nya di atas sini Dalam sini ada lampu LED-nya Lalu kita lihat disini ada, apa namanya Trim ya, tombol trim disini untuk tombol trim drone-nya Dan disini untuk take off dan landing ya Disini untuk tombol headless dan ini tombol pause, ini apa nih ya, nggak tahu nih Selanjutnya kita lihat tombol take photo dan take video Lalu disini kita tombol lampu LED-nya bisa kita hidupkan dan matikan Lalu kita lihat disini tombol on-off-nya disini ya Oke, di atas sini ada dua tombol juga Ya, disini ada tulisannya 123, berarti ini tombol speed Yang ini tombol return ya, ini ada gambar kembali Berarti yang ini satunya, ini tombol return Lalu ini tombol obstacle, ya, atau tombol anti-tabrak Dan yang disini untuk tombol 360 flip-nya yang ini Tombol 360 flip-nya Oke, sekarang kita langsung lagi lihat ke drone-nya Kita akan lihat detail drone-nya Kita lihat satu per satu Kita lihat dari atas dulu Dari yang paling atas ini ya Yaitu di paling atas ini ada Obstacle atau anti-tabrak Ini ada drone yang aktif Obstacle-nya, ada drone yang nggak aktif Nanti ini kita akan coba aktif atau nggaknya untuk obstacle Lalu untuk kamera ya, di depan sini Kameranya masih manual ya Ini nggak bisa dinaik dan turunkan lewat remote Mungkin ini ada yang versi bisa dinaik dan turunkan lewat remote ya Oke, untuk lampu LED-nya kita lihat Di sekeliling ini ya, semuanya lampu LED Dari depan sampai belakang Ini warna hijau semua ya Dikelilingi dengan lampu LED di sekelilingnya ya Oke, lalu di bawah sini Saya beli Tapi kemarin memang nggak ada pilihannya ya Di bawah sini yang nggak ada kameranya Tapi ini ada tempat kameranya kayak kosong gitu ya Tapi kemarin pada saat saya beli Ini memang nggak ada yang versi yang ada kamera bawah Mungkin nanti upgrade-nya ke depannya Ada dikasih yang ada optical flow Atau yang ada untuk kamera bawahnya Oke, lalu kita lihat di mana lagi ya Kaki-kakinya ya Ini semuanya tidak ada yang mirip dengan E88 atau E99 Ini semuanya full desain sendiri ya Desain 100% desain S160 Di sini ada tulisan S160 ya Oke, sekarang kita akan terbangkan ya Kita masuk dulu ke ini ya Kita sambungkan dulu dronenya Kita hidupkan drone Lalu kita hidupkan remote ya Ini drone otomatis terbinding ya Jadi lampu di remote nggak kedip lagi Dan lampu di drone nggak kedip lagi Tapi kita perlu kalibrasi giro Kita turun, ambil lebar Oke, kalibrasi giro ini gitu ya Turun, ambil lebar Atau langsung lebar gini Nah, itu untuk kalibrasi giro Untuk menyimbangkan dronenya Dan ini drone udah bisa di start Naikannya lagi Ini dinaikkan lagi Atau tombol take off dan landing Oke, sekarang kita masuk ke aplikasi ya Cara masuk ke aplikasinya Kita masuk dulu ke Wifi Ya Tulisan Wifi 8K Kita masuk Aplikasi Wifi Cam ya Wifi Cam Kita coba ya Mudah-mudahan lancar ya Start Oke, untuk menggunakan handphone Samsung nih Samsung apa nih ya Ini nggak konek Nah, ini saya kasih tau aja ya Jadi beda drone Beda koneksinya ke handphone Beda koneksinya ke lain tempat juga Beda koneksinya itu pengaruh dengan Bermacam-macam variasi ya Kadang tempatnya yang nggak cocok Kadang handphonenya yang nggak cocok Sekarang kita coba handphone yang lain ya Kita pakai Oke, tersambung ke Wifi 8K tersambung ya Lalu kita masuk ke aplikasi Wifi Cam Ini kita pakai OPPO Reno 4F Tadi pakai Samsung nggak Nyambung ya Oke, lalu kita tunggu sebentar Start Langsung nyambung ya Tuh, jadi beda handphone Beda koneksinya Dan juga untuk Koneksinya Kadang bagus kadang nggak Nge-lagnya ini Tergantung daerahnya ya Tergantung koneksinya bagus atau nggak Ini lagi Ini kayaknya lagi bagus nih Agak nge-lag-lag sedikit aja ya Tuh, agak nge-lag-lag sedikit gitu ya Kita lihat dulu Nge-lag atau nggak Nah, itu ya Kayaknya lumayan bagus ya Nge-lagnya sedikit-sedikit gitu lah Oke Nanti di lain daerah Nanti ada suatu saat nge-lag Ada suatu saat di lain daerah Nggak tersambung Ininya Kameranya ada ya Namanya drone murah Kayak gitu kebanyakan Tapi kalau drone Udah bagus ya Seperti MGX RJRC Itu kebanyakan Kameranya udah Bagus ya Hasilnya Sekarang kita langsung coba aja Lihat hasil kameranya ya Kita lihat di indoor dulu Hasil kameranya gimana ya Kita lihat dulu hasil kameranya Oke untuk foto kayak gitu Tapi untuk video nggak tahu nih ya Tapi kita coba aja ya Melik atau nggak Nanti hasilnya pada saat Di edit video ini Baru tahu ya Kita coba rekam video Satu Dua Tiga Rekam Salah ya Tiga Dua Satu Rekam Video Oke Ini rekam nih Nah ini Nah ini rekam video ya Nanti nge-like atau nggak Hasilnya Nggak tahu ya Ini kita coba dulu rekam dulu Kita kelilingin dulu sini Kayaknya di aplikasi nge-like Tapi nggak tahu nanti hasilnya Pada saat di rekam ya Di aplikasi nge-like sedikit-sedikit Gitu Tapi nggak tahu nanti hasilnya Ini kita rekam dulu nanti hasilnya Baru kita lihatin Oke Kita stop ya Oke Ini hasil videonya nge-like atau nggak Nah ini dia hasil videonya Terima kasih telah menonton Oke Oke kita hidupkan RON Ya Lalu Kita hidupkan Remote Oke otomatis Lampu nggak gedip lagi yang di drone Dan ini nggak gedip juga yang di remote Ini udah bisa terbang ya Oke sekarang langsung aja kita coba Terbangkan ini Dronenya ya Oke kita langsung Akan lihat Gimana terbangnya bagus atau nggaknya Tapi ini drone belum optical flow Kita lihat Gimana dronenya Kalau nggak optical flow Terbang di indoor kayak gini Bagus atau nggak ya Sekarang langsung aja kita start Kita take off manual dulu ya 3 2 1 Take off Oke Jadi walaupun nggak ada optical flow Tapi dronenya tetap masih stabil ya Tidak terlalu liar terbangnya Tetap masih stabil dronenya Oke kita trim dulu Kita cari keseimbangan dulu ya Jadi kalau dronenya lari ke sini Ya Kita trim Lari ke kanan Kita trim ke kiri Kalau dronenya lari ke kiri Kita trim ke kanan Kalau dronenya maju Kita trim ke belakang Nah itu fungsi trim ya Nah oke Udah lumayan stabil kayak gini Udah pas Trimnya udah pas Kalau dia lari-lari sedikit itu biasa Karena ini drone Tidak ada optical flow nya Kita lihat dronenya lumayan stabil ya Dronenya lumayan stabil Tidak terlalu liar Walaupun ini drone Tidak ada optical flow nya Kita berani dekatin ke Kamera karena dronenya lumayan stabil Tuh ya Lumayan stabil dronenya Tidak terlalu liar Ini kita lihat kestabilannya dulu ya Karena ini drone tidak ada optical flow Kadang-kadang ada drone yang tidak ada optical flow Yang terbangnya liar banget ya Nah tapi drone ini Drone S160 ini Walaupun tidak ada optical flow Tapi terbangnya masih stabil Karena drone ini Murah banget harganya ya Masih 400 ribuan Jadi kita Udah seneng banget Udah bagus banget Nah kalau drone harga 400 ribuan Udah se-stabil ini Dan juga udah sebagus ini dronenya Kameranya juga udah lumayan bagus Walaupun kameranya Belum ada motor kameranya Ya di atas sini juga ada sensor anti tabraknya Oke jadi Bagus banget kalau saya bilang Drone S160 ini Untuk yang baru belajar Atau yang baru pemula Atau yang baru pertama kali Menerbangkan drone Oke sekarang langsung kita lihat speed ya Speednya Speed 1 dulu Kayak gini speed 1 Ini speed 1 ya Ini speed 1 Speed 1 kayak gini Oke kita akan kiri dulu ya Kita lihat speed dulu Speed 2 Lumayan kenceng Speed 2 Lumayan ya Speed 2 nya kayak gitu Oke speed 3 nya Di rumah jangan dicoba ya Kalau yang baru belajar Jangan coba gini ya Kalau di rumah pelan-pelan aja mainnya Jangan terlalu dicoba ekstrim kayak gini Ini speed 3 nya nih Tuh ya Oke lalu kita pindahin ke speed 1 lagi Kita lihat sensor anti tabraknya ya Kita lihat sensor anti tabraknya Itu berfungsi atau enggak Saya coba lihat dulu Sensor anti tabraknya Jadi sensor anti tabraknya terlalu ekstrim banget ya Tadi hampir nabrak kesini Jadi sensor anti tabrak itu pakai di luar ruangan aja ya Jangan dipakai di dalam ruangan Tapi sensor anti tabrak ini benar-benar aktif Tapi terlalu agresif Tadi kita geser gini Langsung dia lari gini Langsung diambil Kalau bingung gitu ya Takutnya dia nabrak lebih bahaya lagi Oke sensor anti tabrak aktif Tapi kita akan coba lagi nanti di outdoor ya Kita akan coba lagi flip ya Step 1 Oke terlalu turun ya Flip terlalu turun ke bawah ya Oke kita akan coba lagi flip Oke flip Oke flipnya terlalu turun ke bawah ya Flipnya Jadi flip jangan dimainkan di dalam ruangan Ini kita hanya percobaan aja Semuanya dalam ruangan Jangan-jangan dicoba di rumah ya Oke Kita start lagi Tapi kalau bisa setelah jatuh Atau setelah dia Kita ambil Kita kalibra sulang ya Kalau mau terbang Kita start Kita take off Sub indo by broth3rmax Sembang aja dia disitu Tidak terlalu liar Walaupun tidak ada Optical flownya ya Groundnya masih antem aja Dan masih Enak-enak aja Untuk dimainkan ya Untuk groundnya Oke masih stabil dia disana Kita gak bisa main muter-muter ya Gak bisa main muter-muter Karena tempatnya terlalu kecil ya Terlalu sepit Jadi kita coba aja disini aja Oke drop ya Ternyata dia drop kayak gitu ya Kayak aneh gitu ya Kalau dia drop disitu Di bawah Tuh Kedip-kedip Nah dronenya kayak Gak bisa dinaikin lagi Nah itu dia drop ya Jadi beda drone Beda model dropnya ya Oke baterai drone udah drop Dan drone ini udah kita coba Dua baterai ya Satu baterai bisa bertahan Kurang lebih sekitar Delapan menitan Apa-apa aja yang belum kita coba Nanti kita akan tes lagi Di outdoor ya Seperti anti tabraknya Nanti kita akan tes di outdoor Flipnya juga tadi disini Agak susah Jadi nanti kita akan coba Juga di outdoor Untuk flipnya Dan tes terbang outdoor Lawan angin Nanti kita akan coba Di outdoor Dan hasil kameranya juga Semuanya nanti kita akan coba Di video selanjutnya Oke membeli review kali ini Bermanfaat untuk ada semuanya Jangan lupa Klik tombol subscribe Oke sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh